Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dalam perekrutan CASN tahun 2024 di Kabupaten Mukomuko, total formasi kualifikasi pendidikan SMA sederajat sebanyak 150 kuota. 150 kuota untuk kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas SMA di bidang teknis pada tes CPNS tahun ini diperuntukkan untuk operasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko seperti pelayanan administrasi umum dan operator layanan aplikasi digital. 850 adalah untuk kuota P3K. Kuota P3K tersebut, kualifikasi pendidikan minimal yang bisa mengikutinya adalah SMA. Jadi untuk kategori atau kualifikasi pendidikan SMA, tenaga honoran yang ada saat ini, ada kesempatan untuk mengikuti formasi yang telah ditetapkan khusus untuk kualifikasi pendidikan SMA. Diharapkan 150 formasi SMA sederajat yang diusulkan Pemkap Mukomuko tersebut dapat disetujui sehingga lulusan SMA sederajat tahun ini bisa merasakan tes seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN. Rupi Hardaya, Kontributor Teferi Bengkulu, laporkan.